PEDAGANG PENTOL DITEMUKAN TEWAS Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Warga di kawasan Jalan Piranha, Kejamatan Jekan Raya, Kota Palangkare, Kelimantan Tengah, Geger menyusul ditemukannya sesosok mayat di salah satu rumah Kamis 30 September 2021 Belakangan mayat yang ditemukan bernama Fauline Cecilia berusia 46 tahun saat ditemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa di ruang tengah rumahnya Saat ditemukan korban yang sehari-hari berjualan pentol mutiara itu dalam kondisi tertelungkuk tanpa menggunakan busana dengan tubuh membusuk Penemuan mayat pertama kali dilaporkan oleh Evone, sepupu korban Saat itu ia bermaksud mendatangi korban karena ada pesanan pembuatan pentol Setiba di rumah Evone mendapati pintu dalam keadaan terkunci Tercium bau tidak sedap dari dalam rumah Lantaran curiga, ia pun segera memanggil ketua RW setempat untuk membuka pintu Saat masuk korban sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Korban diketahui memiliki riwayat penyakit gula dan kolesterol Setiap kali berobat, korban selalu meminta tolong dirinya untuk mengantar Kapolsek Jekan Raya Ibda Ali Mahput mengatakan untuk kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke RS Uday Doris Silvanus Menurut Kapolsek, penyebab kematian masih belum diketahui pihaknya masih menunggu hasil pisum dari dokter dan satuan reskrim yang menangani Dari Palang Kereya, Ferry Wahyudin, Tabengen TV, melaporkan